Halo bosku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari reviewer dari komentar di youtube APT Multi bosku ya kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana kalau punya dia itu Okfa Velocity ya tapi ketika pakai adapter dia tidak bisa tidak bisa apa bosku? apa lu falaku bosku? tidak bisa apa? tidak bisa connect bos tidak bisa connect, apa beres apa gitu loh bosku saya nggak tahu bahasa itu bosku yang penting saya orang Jawa bosku ya ya kali ini saya akan kasih petunjuk bosku entah itu pakai adapter, entah pakai katrid, entah pakai apapun dah ya pokoknya jangan keburu dibongkar, jangan keburu diganti Oke bosku, nah kita lanjut ketika mau kita cek kita gunakan nah alat sederhana ini bosku ini namanya tangamper sih sebenernya sebenernya kurang pas biasanya kan biasanya pakai apometer tapi ini bisa pakai dipakai apometer tangamper ya ya pertama jangan buru-buru dibongkar jangan buru-buru dibawa ke tukang servis ya kita sambil belajar bosku disini bosku ya saya belajar bosku juga belajar oke saya kasih petunjuk bosku yang pertama buka bosku ya yang pertama gunakan kontak cleaner bosku sayangnya saya kontak cleaner saya sudah habis bosku ketika tidak connect entah itu apor entah pakai RTA adapter, katrid, apapun itu ketika tidak connect atau kadang connect, kadang tidak langsung saja sini bagian sini semprot kontak cleaner bosku bagian sini langsung sempot kontak cleaner nah tak jamin pasti normal nggak bakar kebakar atau tambah rusak oke kontak cleaner karena untuk elektro bosku ya nggak usah dibongkar dulu nah yang kedua kita cek bagian ini oke bosku jangan buru-buru diganti ini harganya juga lumayan bosku lumayan mahal ya aku sendiri nggak punya bosku ini punya temen saya gitu loh bosku ya ya ngopi dulu bosku ya kita ngopi dulu bosku ya kita ngopi dulu bosku mantap bosku temen saya baik hati sekali bosku lanjut bos ya kita lanjut lagi bosku yang pertama kalau kita pakai vapor kita menggunakan adapter yang perlu kita cek yaitu kita semprot kontak clear ya kan setelah sudah dilakukan nunggu kering dulu baru kita cek adapternya bosku kita gunakan ohmeter beli ohmeter murah-murahan bosku 15.000 20.000 sampai 30.000 murah-murahan aja nggak perlu yang mahal nggak perlu akurasi bosku yang penting bisa buat ngecek oke nah disini adapter ini ada dua konektor yaitu entah ini positif nah ini yang negatif bosku ya nah ini berhubungan dengan ini ya oke bosku yang tengah ikut tengah yang sini yang pinggir ini ikut pinggir yang sini ya oke kita cek kita tes dulu akometernya bosku sampai bunyi oke bosku oh bunyi atuin gitu bosku dari bosku oke bosku lanjut bosku nah kita cek lagi bosku nah yang tengah yang pinggir dulu yang pinggir yang nggak susah ya pinggir ya bosku ini nggak kelihatan bosku ya kalau bunyi berarti oke bosku ya konek dia terus yang ini bosku nah oke yang tengah kita colokin juga yang tengah nah oke bunyi juga kan bosku sama yang pinggir yang tengah sama yang pinggir nggak akan bunyi bosku oke nah setelah itu bosku makanya jangan buru-buru diganti bosku oke kita coba colokin bosku memang kalau sudah memang benar-benar oke kita coba kita tancapin kita pasang cartridge nah ini untuk apa RTA ini bosku ya ini RTA juga ada dua konektor bosku meskipun satu kelihatannya itu jadi yang kuning ya nggak tahu ya nggak kelihatan warnanya ya yang tengah ini berhubung terhubung ke yang tengah ini yang samping terhubung yang samping bosku oke nah ini ada liquidnya bosku cara bongkarnya mana bosku buat ngecek bosku di putar bang ini ya oke nggak hati si bosku ya kalau bongkar yang bawa bosku bongkar yang bawa bosku tinggal diangkat aja bang gini oke diangkat gini bosku nah oh is clear bosku oke bosku nah dan ada lilitan bosku ya ini ada lilitan ketika masih terpasang lilitannya bosku kita cek pasti muncul om ya bosku ini bosku ya terbaca om ya karena masih ada lilitan oke nah ketika kita lepas bosku bentar bosku cari obeng yang bener-bener bagus bosku biar enak dibandang bosku oke saya bukan alat saya ini bosku alat temen saya bosku oh salah bosku sebentar bosku tak lepas dulu koilnya bosku gak tau ini punya temen saya pokoknya bosku ini demi menjawab pertanyaan di komentar saya nah kita lepas bosku ya kita cek lagi bosku dia gak akan connect bosku no dia gak akan baca OHM nya ya tidak terbaca omnya nah gini cara ngetesnya gini kita tancapkan disini satu kita cek nah ini berarti terhubung berarti ya bunyi kan bunyi bit gitu ya terus kita coba tancapin yang kutub positif ini ke yang tengah dia gak terhubung bosku kalau terhubung malah jadi masalah oke nah sekarang kita pindah bosku yang satunya juga di cek juga ya yang tengah oke terhubung kan oke sama yang samping tidak terhubung bosku ini berarti kondisi katrid RTA nya normal bosku kita lanjut kita lanjut bosku oke kita lanjut semis eh itu liquid bosku nah kita lanjut bosku kita pasang koilnya nah pasang koilnya oke bosku kita pasang koilnya kita tancapin dulu kapasnya bosku oke ini kapas bekas bosku jadi aku memang ini punya temen saya ini temen saya lagi baik hati semua bosku biasanya gak seperti ini biasanya aku dihancurin aja bosku oke kita pasang semuanya kita coba bosku oke bosku kita isi liquid boleh bosku kita tancapin dulu ke sini bosku yang ini bosku yang tutupnya putih bosku oke kasih sini pinggir bosku oke saya kurang paham favor bosku saya ini perokok bosku bisa lewat oke dikit aja bosku kasih tangan-tangan oke bosku kita coba bosku ya dia normal apa tidak lima kali bosku ya oke 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 bosku nyala bosku oke udah jelas bosku ya jangan buru-buru kita membuang adapter saya pesenkan sekali lagi karena adapter mahal bosku ya jadi kita cek dulu pakai umeter ya ini namanya tangampir sih biasanya yang digunakan untuk cek-cek biasa seperti ini pakai umeter oke bosku jika kurang jelas bisa tinggal lemahkan komentar di bawah bosku ya akan saya bikinkan konten sebisa saya saya juga belajar sama-sama kita belajar bosku ya karena ilmu itu hanya titipan jika tidak diamalkan bosku maka semuanya akan sia-sia oke bosku lanjut bosku oke jangan lupa like komen dan subscribe dukung juga channel temen saya uklam 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 bosku lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati